PT KAI memberlakukan aturan baru terkait pengembalian bea pembatalan tiket kereta api yang sudah terlanjur dipesan, namun terpaksa harus dibatalkan. Mulai 1 Juni 2024, pengembalian bea tiket yang dibatalkan atas inisiatif penumpang atau cancel passenger, batas pengembalian paling lambat 7 hari dari tanggal pembatalan. Manager hukum dan humas KAI Daub 9 Jember, Cahyo Widianto, mengatakan, sebelumnya pembatalan tiket atas inisiatif penumpang, bea dikembalikan 30-45 hari setelah proses pembatalan melalui transfer bank ataupun tunai. Mulai 1 Juni, waktu pengembalian bea tiket dipersingkat menjadi maksimal 7 hari. Untuk pembatalan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi akses baik KAI, tiket box ataupun lokat stasiun. Pembatalan melalui tiket box hanya bisa dilakukan dengan ketentuan pemilik rekening harus sama dengan pemilik tiket. Sedangkan pembatalan tiket melalui aplikasi akses baik KAI bisa dilakukan bila pemilik akun akses baik KAI yang digunakan untuk pembatalan namanya termasuk dalam penumpang pada tiket yang akan dibatalkan. Pengembalian bea tiket pembatalan tersebut akan dilakukan melalui transfer ke rekening bank ataupun dompet digital atau e-wallet. Pada masa transisi, bagi pelanggan yang belum memiliki rekening bank ataupun e-wallet, pengembalian bea akan diberikan secara tunai 7 hari setelah pembatalan di stasiun yang ditunjuk. Bagi pelanggan gereta api yang membatalkan tiketnya, akan dikenakan bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket di luar bea pemesanan. Khusus untuk pembatalan tiket yang dilakukan warga negara asing atau cancel passenger foreign, pengembalian bea tiket dapat dilakukan secara tunai langsung di stasiun yang ditetapkan. Di wilayah Daop 9 Jember, terdapat 5 stasiun yang bisa digunakan oleh penumpang untuk melakukan pembatalan tiket, yaitu stasiun Pasuruan, stasiun Probolinggo, stasiun Jember, stasiun Kalibaru, dan stasiun Ketapang. Penumpang dapat membatalkan tiket di Akses by KAI selambatnya 2 jam sebelum keberangkatan kereta api, atau di lokasi stasiun selambatnya 30 menit sebelum keberangkatan kereta api. Selama bulan Mei 2024, total calon penumpang yang sudah membatalkan tiketnya di wilayah Daop 9 Jember sebanyak 10.040 pelanggan.